Pernah ketika saya ikut lombasan masih kecil, dari 12 peserta, saya tidak dianggap Halo semuanya, welcome back to my youtube channel bersama dengan aku, Yusriel Kim Eh by the way, yang nonton gimana nih kabarnya hari ini? Apakah dalam kondisi yang bebek saja? Well, aku harapkan seperti itu ya Dan turut kalian yang mungkin dalam kondisi yang gak bebek aja nih, tetap semangat ya Don't give up Well guys, dalam video kali ini kita itu akan membahas tentang bagaimana perjalanan hidup dari Putri Aryani Apakah kalian penasaran dengan bagaimana kisahnya? Kalau kalian penasaran langsung aja yuk kita bahas bareng-bareng Putri Aryani, aka Aryani Nisma Putri, itu lahir pada tanggal 31 Desember 2005 Ia adalah seorang penyanyi dan juga penulis lagu loh teman-teman, hebat banget gak sih? Ada penentu putri diketahui lahir di Bangkinang Kampar Riau Ya ini adalah anak pertama dari tiga bersaudara dari pasangan Ismawan Kurnianto dan Reni Alpianti Dan merupakan cucu pertama di keluarga besarnya Putri memiliki dua adik perempuan namanya adalah Devina Alicia dan Fania Larissa Ada pun untuk putri lahir dengan keadaan prematur dalam usia kandungan 6 bulan 18 hari Lantaran sang ibu mengalami placenta frevia Setelah lahir, putri harus berada di dalam inkubator bayi selama 3 bulan di rumah sakit Putri kemudian diponis mengalami katarak pada saat dirinya keluar dari inkubator Kemudian orang tuanya membawa putri untuk berobat di Singapura Dan dinyatakan bahwa ia mengalami retinopati prematuritas Dan sempat melakukan tindakan operasi untuk mata kanannya Tapi itu tidak membuahkan hasil Ia pun dinyatakan buta total ketika berusia 3 bulan Namun meskipun terlahir dalam kondisi terbatas Ternyata itu tidak membuat putri menjadi anak yang pemurung Sebaliknya, putri tumbuh menjadi anak yang ceria Dan selalu memberikan semangat kepada orang tua dan juga adik-adiknya Sebelum sampai ke tahap seperti ini, perjuangan putri tidak mudah Saat kecil, ia sering tak dianggap ketika ikut ajang lomba bernyanyi Sang ibunda kemudian menceritakan Ada saja kesalahan yang dicari-cari Meskipun putri sudah tampil bagus Sering dibilang falsalah, bahasa inggrisnya tidak benar lah Sampai gayanya dianggap tidak banget Namun, Reni bersama dengan suami dan keluarga lainnya berhasil menjadi support system Bagi putri, ia bahkan rela resign dari pekerjanya Dan kemudian pindah dari kampungnya yang dibangkinan Menuju ke Yogyakarta Untuk menemani sang anak untuk mengejar mimpinya Putri Ariyani juga mengakui bahwa dia pernah mengalami diskriminasi Ketika dia masih kecil sebagai seorang penyandang tunanetra Saat itu, dia pernah mengikuti lomba bernyanyi Namun sering diabaikan oleh peserta lain atau juri di sana Ada pun untuk putri Ariyani kembali menceritakan Pernah ketika saya ikut lomba saat masih kecil Dari 12 peserta, saya tidak dianggap Saya hanya bernyanyi saja, tidak dianggap Dari situlah saya ingin membuktikan bahwa saya bisa tampil di TV Dan membuktikan kepada mereka bahwa saya bisa By the way, gimana ya sekarang perasaan orang-orang yang sudah mengabekan putri? Lihat tuh, putrinya udah sukses banget loh Dan berkaya kerasnya, putri Ariyani kini bisa mencapai tahap yang luar biasa dalam karirnya Sejak awal, putri Ariyani juga pengen meningkatkan satu sosial sebagai penyandang di Pable Baginya, mereka memiliki hak yang sama dengan orang lain untuk diperlakukan dengan layak Oleh karena itulah, ia juga ingin membuktikan hal tersebut melalui penampilannya di setiap panggung musik Dia pun kembali mengungkapkan Jangan pernah merasa malu menjadi di Pable Dan jika memiliki teman yang adalah penyandang di Pable Jangan pernah malu memiliki teman seperti itu Jangan mengabaikan atau meremehkan kaum di Pable Mereka dapat berkarya dan bersinar Saya ingin semua orang menghargai kaum di Pable Tidak ada lagi diskriminasi Sementara itu, bakal bernyanyi putri diketahui muncul saat dirinya berusia 2 tahun Kegemarannya ataupun hobi bernyanyinya muncul ketika dia itu sering meniru bunyi suara yang didengarkan Putri mempelajari musik secara otodidak tanpa mengikuti les vokal Ia mulai tampil bernyanyi di panggung sejak berusia 7 tahun Putri juga mengaku bahwa ia kerap mendapatkan perundungan karena memiliki fisik yang berbeda Wih parah banget sih untuk orang-orang yang suka ngerundung temannya atau ngebeli temannya parah banget nih Pada tahun 2021, putri menempuh pendidikan di sekolah menengah atas di SMK Negeri Dua Kasihan Atau yang dikenal dengan nama Sekolah Menengah Musik Yogyakarta Putri diketahui mengambil spesifikasi instrumen mayor plut Adapun ia juga pernah didaulat untuk menjadi penampil vokal solo dalam konser SMM Sementara itu, pihak sekolah tempat Putri Aryani menimba ilmu mengisahkan bagaimana mimpi dan keinginan terpendam dari sosok Putri Aryani Kepala dari SMM Yogyakarta Yanni Agus Soranto mengatakan, Pak Putri ingin menjadi superstar dan juga berbawa sesuatu untuk dunia Menurut Agus, pihak sekolah dan juga orang tua Putri rutin bertemu beberapa kali dalam sepekan untuk membahas cita-cita dan masa depannya Aryani Ketika Aryani menyatakan keinginannya untuk ikut America's Catalan 2023 pada bulan Mei lalu Ia pun mendapatkan dukungan dari pihak sekolah dan izin sepekan hingga 10 hari di Amerika Serikat Agus menilai Aryani telah berhasil mendobrak tembok pembatas pembuktian seorang penyandang disabilitas Dan juga telah melangkah ke panggung yang lebih besar Selain itu, beliau juga sudah menceritakan bagaimana Putri Aryani di sekolah Di sekolah, Putri Aryani menekuni instrumen musik tiup khususnya adalah flute Ia juga tergabung dalam kelompok orkestra sekolah tersebut Meskipun memiliki sederhana prestasi sejak tahun 2014 Agus menceritakan bahwa Putri tidak terjebak dengan star syndrome Bahkan Putri Aryani juga tetap mengejarkan tugas dari sekolahnya Di hadapan para juri America's Catalan 2023 Putri Aryani mengaku ingin melanjutkan pendidikan musiknya di The Jeweliar School di New York City Dan untuk informasi saja, sekolah ini merupakan sekolah seni yang semulanya fokus pada musik Kemudian berkembang ke tari dan juga drama Dan untuk sekolah yang berdiri sejak tahun 1905 ini Dikenal sebagai salah satu sekolah seni pertunjukan paling bergensi di dunia Wow, amazing banget ya Berbicara tentang perjalanan karir Putri diketahui memulai karir di industri hiburan Dengan mengikuti acang pencarian bakat Indonesia's Catalan musim kedua Yang mana untuk acara ini kalau tidak salah disiarkan di stasiun televisi SCTP pada tahun 2014 Dalam babak result show yang disiarkan langsung dari Balai Sarbini, Plaza Semagi, Jakarta pada tanggal 19 Juli 2014 Putri membawakan lagu My Heart Will Go On dari Celine Dion Ia juga berhasil mendapatkan program voting SMS tertinggi dan meraih kelar juara Sebagai pemenang, ia mendapatkan uang tunai senilai 500 juta rupiah Kemudian pada tahun 2016, Putri mendapatkan penghargaan dalam rangka Anugrah Bayduri Sebagai penyanyi cilik berprestasi tingkat nasional Kemudian di tahun yang sama, Putri juga mendapatkan juara 2 tingkat nasional literasi FLS 2N Dan juga menjadi finalis di acara The Voice Kid Indonesia musim kedua Putri juga piawai dalam bermain piano dan menciptakan beberapa lagu Dia juga kerap mengembangkan karyanya di saluran Youtube pribadinya Dan menciptakan album perdana yang bertajuk Melihat Dengan Hati Dan ketika Indonesia terpilih menjadi tuan rumah Asia Empada Games 2018 Putri mendapatkan kesempatan membawakan lagu yang berjudul Song of Victory Di acara pembukaan pesta olahraga disabilitas se-Asia Untuk memberikan semangat kepada para atlet disabilitas Dan selain itu diketahui pula bahwa Putri Ariyani juga telah merilis lagunya sendiri Pada tahun 2020, Putri Ariyani merilis lagu yang berjudul Melesat Dan berduet dengan Langit Sore Tidak hanya itu saja, Putri Ariyani kembali merilis lagu yang berjudul Perih Bukan hanya single, Putri Ariyani juga merilis album solo pertamanya Yang merilis albumnya pada tanggal 16 Oktober 2020 Album pertamanya itu berjudul Melihat Dengan Hati Ketika dirinya tampil di America's Got Talent Putri Ariyani juga menampilkan lagu ciptanya sendiri Lagu itu berjudul Loneliness Dan untuk lagu ini juga berhasil mengantarkannya mendapatkan Golden Buzzer Lagu Loneliness sendiri ditulis oleh Putri Ariyani pada tahun 2021 Setelah dengan Loneliness, Putri Ariyani juga merilis lagu Kaulah Selalu Ada Kemudian pada tahun 2022, Putri juga sudah merilis 7 lagu lainnya Di antaranya adalah lagu yang berjudul Banyak Makna Cinta Aku Mau, Tamampu Lupa, Menantimu Kembali, Mimpi, Bertahan Tak Sejalan, dan juga Kamu Lagi By the way, dari lagu-lagu yang sudah dirilis oleh Putri Mana nih lagu favor kalian? Ntar komen ya di kolom komentar Well, teman-teman, jadi seperti itulah bagaimana kisah hidup dari seorang Putri Ariyani Yang mana apa yang sudah kita sampaikan dalam video itu cuma beberapa saja yang kita tahu ya Dan tentunya masih banyak cerita-cerita dari Putri Ariyani yang juga mungkin belum kita tahu Sekali lagi, selamat atas apa yang sudah didapatkan oleh Putri Ariyani Dan kita doakan apa yang diimpikan olehnya dapat menjadi kenyataan Well, teman-teman, topik tadi juga sekaligus menutup perjumpaan kita untuk hari ini Dan kita akan jumpa lagi di next video Tentunya dengan informasi yang lebih hangat dari video hari ini Dan aku juga mohon maaf ya, jika ada kesalahan dalam ucapan, sikap, tindakan, and everything I'm sorry banget Dan jika ada salah-salah informasi, mohon banget koreksi dari kalian semua Oke, nanti koreksi ya di kolom komentar See you next time everyone, and goodbye